Intro Selamat siang, Konjodis Hub. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, tepatnya di kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Di mana parkir zona ini adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, di mana pelayanan jasa parkir tersebut memiliki tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau setiap kawasan. Di mana parkir zona ini diresmikan mulai pada hari ini oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Nah saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Kishiwono selaku tim patroli Tenggo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak untuk bentuk pelayanan sosialisasinya ini sendiri, bentuknya seperti apa aja ya Pak? Ya kemarin dilakukan dengan lokasi Jalan Bungkul untuk menyebabkan kursur zona. Itu supaya orang konsumen pengundas jasa biar tahu kalau parkir zona. Sebebukan dari non-sona dan gasona. Dan keduanya ini untuk melakukan Jalan Kiai Haji Masyur di depan BRI, Jukir Bahri, diganti Mustafa. Untuk melakukan pengundas jasa untuk memberitahukan bahwa perubahan non-sona sesuai dengan tarif senilai R2-2002. Itu melakukan dua hari ini. Dan masalah pasangan rambu masih belum ada parkir zona. hanya yang dikirim adalah kursur zona. Untuk sosialisasinya ini sendiri biasanya dilakukan sampai berapa lama Pak? Kurang lebih tujuh hari. Tujuh hari. Oh ya, oke. Terima kasih Bapak sebelumnya. Nah, konjodisup saat ini saya sedang bersama dengan masyarakat kota Surabaya. Selamat siang Mas. Iya, siang. Dengan mas siapa? Putrawan. Iya. Mas, masnya tau gak sih kalau saat ini mas lagi parkir di parkir zona? Tau gak. Kalau misalnya, masnya sendiri tau gak sih parkir zona itu apa? Kalau parkir zona kertasnya berwarna merah, kalau non-zona berwarna hijau. Sudah, itu saja? Iya, itu saja. Terima kasih ya mas. Terima kasih. Nah, parkir zona ini bertujuan untuk mengurangi insensitas parkir pada jalan-jalan yang padat dan juga untuk mengarahkan bagi pengguna jasa parkir untuk lebih memanfaatkan jasa parkir off street. Saya Kesilvia melaporkan langsung dari Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Terima kasih.